Ini adalah suasana ketika Indonesia selesai menuntaskan pertandingan pertama di grup K kualifikasi Piala Sia U23. Pima Suwan Sintayong menang dengan 9-0. Luar biasa ketika Marcelino bisa membuat gol dan Ramadan Sananta, Rafael Struik, Pitan Suleman, Ilham Riyo. Ada Elkan, ada Marcelino, Koki Pratama yang bisa membuat gol. Selamat buat Indonesia. Masih ada satu pertandingan di depan. Dan kita mendengarkan lagu. Ini dia sementara penjara Merah Bodi. Menonton juga ikut bernyanyi. Semua pemain melingkari lapangan di Stadion Menahan Solo. Termasuk pelatih Sintayong. Asisten pelatih juga Nova Arianto. Manager tim Pak Arianto. Pak Henry. Luar biasa dukungan supporter di Stadion Menahan Solo terhadap tim U23 kita. Indonesia. 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 Terima kasih. Usai kita menang dengan telak atas Cina Taipei 9-0. Sampai bertemu dalam pertandingan hari Selasa yang akan datang. Satu hari tanggal 12 ya. Sampai bertemu dalam pertandingan hari Selasa yang akan datang. Sampai bertemu dalam pertandingan hari Selasa yang akan datang. Sampai bertemu dalam pertandingan hari Selasa yang akan datang. Masih di menit 89 ya. Itu yang membuat ada pemain Indonesia memprotes. Karena mungkin masih bisa ada gol yang bisa terjadi. Tapi wasit buru-buru tanpa ada injuri time. Ini luar biasa. Karena biasanya harus ada injuri time. Mau 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit, bahkan 7 menit. Tapi wasit bahkan tidak memberikan 1 menit pun tambahan waktu. Waktu normal pun belum berakhir. Tapi wasit sudah meniup peluit. Oke, sebentar. Sampai bertemu dengan saya, Bung Ropan. Sampai kita bertemu pada tanggal 12. Di Stadion Manahan Solo. Di mana kita akan kembali menjamu Turkmenistan. Kita cukup bermain imbang, kita menjadi juara grup dan lolos. Tapi tetap harus fokus. Tidak boleh terbuai, terlena dengan kemenangan ini. Sampai berjumpa kembali. Ciao.